Kemarin itu kan bukti bahwa baladewa-baladewi itu tertib Bayangin aja, tidak ada satupun orang yang bingsan Jadi kemarin itu pembuktian bahwa bangsa ini sudah maju Nonton musik tertib Writing bagus, musik bagus, gedung bagus gitu Jadi yang lain-lain seperti macet terus ada pintu masuk dan lain teknis kecil-kecil itu Tidak terlalu dipikirin saya rasa gitu Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Manteman semuanya seluruh Nusantara mungkin seluruh dunia Bertemu lagi bersama saya dalam monolog gue Yang kali ini kita akan membahas sesuatu yang cukup viral Sesuatu yang cukup membahana Yaitu ada dua kata yaitu Jis dan Dewa 19 Dewa 19 dan Jis Beberapa hari ini menjadi trending Beberapa hari ini menjadi viral Diakibatkan karena konsernya yang spektakuler Dia juga karena tiketnya yang ludes dalam waktu 15 menit terjual 65 ribu tiket Dan tidak hanya itu tapi konser ini menjadi magnet Tidak hanya dari kalangan anak-anak muda Tapi juga menjadi magnet bagi para politisi Khususnya beberapa bakal calon presiden di 2024 Yang entah datang karena ingin menaikkan popularitas Atau entah datang ingin menikmati musik Atau entah datang ingin menjadi bakal calon presiden juga Karena selama ini belum di calonin Belum menjadi bakal calon Semuanya menjadi satu Dalam peristiwa 4 Februari 2023 Di Jakarta International Stadium Man teman dan guest mania Jangan lupa tanggal 9 Maret Itu ada tayangan ulang Daripada Dewa 19 Konser Pesta Rakyat Di Jakarta International Stadium Bagaimana caranya supaya bisa menonton itu Itu tidak di Youtube Bukan di Youtube Sekali lagi bukan di Youtube Menontonnya itu di videolejend.tv Itu adalah homepage Bukan Youtube Jadi silahkan kunjungi Videolejend.tv Sebelum mengunjungi tentunya harus membayar Untuk yang tidak nonton Dewa 19 4 Februari Di JIS Dengan 70 ribu penonton Kalaupun ingin merasakan bagaimana euforianya Silahkan kunjungi DewaTicket.id Untuk beli tiketnya 75 ribu Dan tonton acaranya di Videolejend.tv Dengan 75 ribu Kalian bisa menyaksikan Konser Dewa 19 Pada tanggal 4 Februari 2023 di Jakarta International Stadium Dan kalian akan bisa melihat Bagaimana hiru tikuk Bagaimana suksesnya acara tersebut Jadi jangan lupa 75 ribu Bayarnya di DewaTicket.id Nontonnya di videolejend.tv Oke Pada tanggal 9 Maret Acaranya Belinya kapan? Ya sekarang Cepetan Jangan lama-lama Oke Memang Dewa 19 Jis Itu sudah ditunggu Sejak 2022 Konsernya menjadi mundur Karena tidak mendapatkan izin dari polisi Sehingga mundur lagi ke 4 Februari Ada pun banyak komen-komen daripada netizen Juga komen-komen bahkan daripada beberapa politisi Yang menghubungkan antara Dewa 19 dan Jis Jis dan Anies Baswedan Karena semua orang tahu Jis diresmikan oleh Anies Baswedan Dan beberapa kalangan artis juga Di WAG Artis-artis juga banyak yang komen Ya komennya sih Kalau bagus mungkin Udah biasa ya Tapi ada komen-komen yang Yang Negatif Juga ada komen-komen yang miring Kali ini Saya akan Mencoba Melogikakan Sesuatu yang Yang Logis Kepada beberapa Komen netizen Dan komen politisi-politisi Atau komen seniman mungkin Menurut saya Komennya itu tidak objektif Karena gini Kalau kita Dengerin lagunya Madonna Judulnya Frozen Itu nanti Mehdi nanti Pasangin lagunya Sebak liriknya aja Disitu Ada lirik yang menarik Jadi people just wanna see What they want to see People just wanna hear What they want to hear Jadi Ada beberapa orang yang Menurut saya itu Orang yang tidak dalam kategori Objektif Tidak dalam kategori objektif Ketika orang atau manusia itu Tidak objektif Dia hanya mau mendengar Sesuatu yang Ingin mereka dengar Tapi bukan kebenaran Mereka hanya ingin mendengar Sesuatu yang ingin mereka dengar Jadi orang-orang yang tidak objektif itu Mereka ingin melihat sesuatu yang Ingin mereka lihat Ingin mendengar sesuatu yang mereka Ingin dengar Jadi Mereka tidak mau melihat sesuatu fakta Karena ketika fakta itu bertentangan Dengan Dengan Yang akhir-akhir ini Sudah 7-8 tahun ini Itu Mengidap Kepada mereka-mereka yang Mungkin Saya tidak bisa bilang IQ-nya tidak di atas rata-rata Tapi Orang yang sulit Mendigest apa yang disebut Common sense Orang yang sulit Mencerna Common sense Common sense itu Itu bahasa Indonesia nya apa Nanti saya lihat di google Nanti admin tolong 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 di Apa Diterjemahkan ya apa Arti common sense gitu Jadi Orang-orang yang tidak objektif itu Adalah orang-orang yang tidak Bisa mendigest Mencerna Common sense Jadi Mau lihat Komen-komen Miring Daripada mereka-mereka Yang menurut saya Menurut saya Sekali lagi menurut saya Sekali menurut saya Mereka yang Menurut saya Tidak Objektif Tidak objektif Artinya subjektif Dalam menilai Karena Menilai sesuatu Karena dia udah ada Backgroundnya Misalnya Dia gak suka Anies Baswedan Jadi ya Dia harus melihat sesuatu Yang Kira-kira yang Bisa Mendiskreditkan Anies Baswedan Jadi dia gak bisa Lihat fakta Tapi dia hanya Tidak bisa melihat secara Objektif Tapi dia Yang penting Yang penting Yang dia lihat itu Harus mendiskreditkan Anies Baswedan Disini saya Bukannya Mau membela Anies Baswedan Karena Saya adalah Partai Yang Belum Atau tidak Mendukung Anies Baswedan Sebagai capres Saat ini Jadi Saat ini Partai saya Tidak mendukung Anies Baswedan Saat ini Partai saya Partainya Ahmad Dhani Yaitu Gerindra Mendukung Prabowo Subianto Sebagai Capres 2024 Tapi disini Sekali lagi Saya harus Objektif Jadi saya harus Objektif Berbicara Sesuai Objektifitas Dan berbicara Sesuai dengan Common Sense Berikut ini Kita akan dengar Mereka-mereka Yang menurut saya Sekali lagi Menurut saya Tidak objektif Kita dengar Komennya Kita baca Komennya Yuk Juga ke Wibi Nanti ya Acara konser Kemarin Yang wah Luar biasa Seru Satu kata Dari anda Musibah Ini konser Menyenangkan Bisa jadi musibah Jadi musibah Membuat orang Tidak Mohon maaf Bang Ibu Iryana Boyenggo Kita kan bisa Bayangin Nonton kemarin Itu kan bukan Hanya orang Jakarta Dari Bekasi Bogor Depok Bahkan mungkin Dari Bandung Segala macam Bayangkan Orang yang datang Dengan penuh gembira Ya menonton Idolanya Tiba-tiba ketika pulang Mereka Seperti itu suasananya Sampai di rumah Jam 4 pagi Itu kan bukan lagi Memberikan manfaat Kalau menggunakan Bahasa orang NU Bukan manfaat Yang ditirah-tirah Mudarot Kemudarotan Orang banyak Acara itu kemarin mudorat tuh Mudarot Jadi musibah Mudorat Begitu Ini Musibah memang kemarin Saya gak paham Apa yang disampaikan Pak Joni Sebenarnya yang Dipermasalahkan oleh Pak Joni Itu apa Apakah dari Stadion Pembangunan stadionnya itu Fasilitas yang dimiliki stadion Penopangnya mungkin Jadi apa aja Sekarang begini Saya kan sudah Memperbandingkan Ketika kita membangun Sebuah kawasan komplek Kan semua udah dipersiapkan Kita tidak itu Para pengambang mengatakan Akses jalan tolnya ini Terus pengamanannya oke Ininya ada Sekelas JIS internasional Internasional lho Kan kita harus memperbandingkan Dengan misalnya Integrasi transportasi umum Kita harus perbandingkan Misalnya seperti GBK Ataupun mengatakanlah Stadion seperti Di Amsterdam Di sana bisa masuk gitu loh Nah gak mungkin ini Separuh-separuh Dia harus dibangun Dia harus dibangun Secara holistik Apa itu holistik Secara menyeluruh Bagaimana transportasi publiknya Harus dibangun secara seluruh Terintegrasi Terintegrasi dan serentak Selesai ketika diresmikan itu Mas Yvi Ya Tanggapan Anda? Ya itulah sebenarnya Yang harus dikerjakan Bang Joni Sebagai representasi Perwakilan DPRD Jakarta Utara Kerja-kerja beliau Dalam hal proses penggunaan JIS itu Masukan-masukan beliau itu Harus disampaikan Dalam rapat-rapat kerja Jadi memang saya sepakat Karena saya ini juga Pencinta konser ya Jadi konser Dewa kemarin itu Seru banget Jadi gak ada musibah disitu? Zero accident Zero accident ya? Iya zero accident Gak ada korban apa Segala macem Tidak seperti kanjuruhan Nonton bola seperti itu ya Dan apa Banyak juga politisi-politisi Saya lihat Pak Ridwan Kamil Juga ada di festival Ampah Bimaria Lagi joget-joget Ada Mbak Nana Ada rame lah Enjoy banget kita disana malam itu Pak Joli sebetulnya ada Tapi dia gak mau ngaku disitu Coba begini Tapi maksudnya Ngomong-ngomong soal common sense Tadi waktu break saya ngeliat Ternyata common sense itu akal sehat Ternyata Familiar sekali ya Kita udah akrab sekali dengan kata-kata akal sehat Ternyata bahasa Inggris itu common sense Ternyata bahasa Inggrisnya akal sehat Jadi begini Ya itu tadi Kalau dalam backgroundmu Dalam background ini yang kamu udah gak suka sama Anis Pasti akan mencelah Pasti akan mencelah Jis Yang dikatakan belum siap Yang dikatakan belum Belum layak Ya jadi Saya hanya mau Apa Mengkuat satu pernyataan daripada Mas Tantowi Yahya Ada saya Ada di salah satu grup artis itu Mas Tantowi Yahya bilang Udah lah Kalau memang ini bayi lahir cacat Jangan dicacimaki Ayo kita Ayo kita Ayo kita Ayo kita Apa Rawat dengan baik Ayo kita besarkan dengan baik Tapi menurut saya Diksi bayi yang Cacat ini Sorry Mas Tantowi Yahya Diksi bayi yang cacat ini Menurut saya gak sesuai Karena ini bayi Menurut saya ganteng banget Sebenarnya Menurut saya ganteng banget Gitu Hanya Memang Memang belum Kelihatan ganteng Gitu Ada loh bayi yang Yang waktu masih bayi jelek Ada Termasuk saya dulu Waktu bayi ya kurang ganteng Saya dulu tuh Begitu udah gede kan keren Begitu udah SMA Udah mulai kelihatan kerennya Jadi Saya gak cacat Cuman waktu bayi Emang gak kelihatan keren aja Masih ada plus minus Hidung saya pesek dulu Jadi kalau misalnya ngeliat Orang pasti komen Ini Bayi kok hidungnya pesek ya Gitu Menurut saya diksi bayi yang cacat Menurut saya Kurang sesuai Jadi begini Konsep JIS itu Sebenarnya Hanya Hanya Belum kelar Belum selesai menurut saya Bahasa Belandanya belum kelar Gitu ya Jadi Karena Mas Anies ini Berhenti Di 2022 Menjadi Menjadi gubernur Jadi sehingga Penyempurnaan Daripada JIS ini Menurut saya Belum selesai Tapi kalau kita lihat Daripada blueprint Dan selanjutnya Saya yakin Di Di masa-masa mendatang Seandainya Seandainya Pilkadanya ada di 2022 Kan masalahnya kan Pilkada ini gak ada Di 2022 Seandainya Ada pilkada 2022 Terus Mas Anies Nyalon lagi Dan menang Saya rasa Program Penyempurnaan JIS ini Akan berlangsung terus Karena memang JIS memang belum sempurna Tapi akan menjadi sempurna Akan menjadi sempurna Itu saya yakin banget Akan menjadi sempurna Karena kan kita bisa lihat Dari atas Dari tol Dari hotel lain Dari pesawat terbang Pun bisa kelihatan Kalau kita naik pesawat terbang Menuju Surabaya Atau menuju Bali Kelihatan kok JIS itu Ah ini mah dikit lagi Udah kelar Karena apa Karena JIS itu Menjadi sempurna Ketika Ketika Semua fasilitas Infrastruktur Daripada transportasi Itu sudah selesai Itu JIS itu akan Menjadi sempurna Ini belum selesai Gitu loh Jadi Sesuatu yang belum selesai Gak usah Gak usah diomongin Gak usah dicacimaki Gifrak belum selesai JIS ini belum selesai Gitu loh Saya bukan belain JIS Saya bukan belain Mas Anies Saya tidak mendukung Mas Anies Menjadi Capres Ya tapi saya hanya membela Karyanya yang belum selesai Gitu Jadi Disini kita harus objektif Objektif itu seperti saya Saya tidak mendukung Anies Baswedan Menjadi Presiden Capres Karena partai saya tidak mendukung beliau Menjadi Capres Tapi Saya mendukung Karya beliau Yang belum Sempurna Belum jadi Gitu Jadi Memang Kalau dibilang tidak ada parkir Dan lain-lain Ya memang gak ada parkir Di luar negeri Yang namanya stadion bola Makanya main harus agak jauh ya Kalau udah pernah main jauh-jauh Ke Wembley Atau kemana gitu ya Wembley itu bukan terletak Di pusat kota Kita kan sering dengar kan Wembley Stadion London Itu tidak terletak Di pusat kota gitu loh Jadi Jangan bandingin Apa Jis dengan GBK GBK tuh beda GBK tuh dibangun tahun 60an Ini dibangun sekarang Jadi Agak gak masuk akal Kalau Kalau stadion tuh dibangun sekarang ini Di Di dalam kota Jadi udah bener Jis itu dibangun di luar kota Bukan di luar kota ya Di pinggiran lah Di pinggiran kota itu udah bener Dan Kalau Teman-teman pernah Nonton bola di Atau nonton perjuangan musik di Wembley Stadion ya Seperti saya pernah Sama Khaledul Sama Nyonya Pernah nonton bola gitu ya MU lawan Chelsea Kita pernah nonton Di Wembley Stadion Ya gak ada parkiran memang Di Wembley Stadion Ya kita mesti naik kereta api Turun di stasiunnya Di Wembley Habis itu jalan Jauh memang jalan gitu Sama Ya memang perjuangan Nonton di Stadion Itu Stadion ya Bahasa Inggrisnya Bahasa Indonesia Stadion Memang butuh perjuangan Gitu loh Jadi kalau gak mau Kalau mau nonton musik yang enak Ya di gedung yang bagus Tiketnya juta per juta juta Gitu loh Mau nonton yang ratusan ribu Di Stadion Ya harus Ya harus jalanin kaki 2 kilo 1 kilo 2 kilo 3 kilo 4 kilo Ya memang itu Memang nonton stadion Seperti itu Di luar ini pun juga begitu Cuman masalahnya Ini memang MRT nya belum jadi MRT nya belum jadi Kalau MRT nya udah jadi Ya nanti semua penonton Bisa parkir dimana aja Naik Naik MRT Dari Senayan Mau dari mana Sampai ke Sampai ke Gis Stadion Turun langsung ke Gis Nantinya bakal begitu Seandainya Seandainya Di 2022 Itu ada pilkada Dan yang terpilih Itu adalah gubernur Yang objektif Atau misalnya Mas Anies terpilih lagi Jadi gubernur DKI 2022 Ya pasti Dalam setahun Akan selesai itu Infrastruktur Transportasi itu Akan selesai Saya yakin Tapi kalau Gubernur yang terpilih Nanti Orang yang tidak objektif Lalu dibiarkan saja Transportasi yang terbengkalai Hanya untuk Hanya untuk menjelekkan Gubernur yang berikutnya Itu lain lagi ya Itu sering terjadi Di Indonesia seperti itu Ada yang mau lewat Yang satu ini Jangan pernah merasa Paling benar sendiri Karena kebenaran itu adalah Milik penguasa Jangan pernah merasa Paling agamis sendiri Karena apa? Karena mereka yang tidak punya agama Akan marah Jangan pernah merasa Paling Pancasilais Karena apa? Karena hanya mereka Yang mengucapkan Saya Indonesia Saya Pancasila Itulah mereka yang paling Pancasilais Oke teman-teman Ketemu lagi bersama saya Dalam monolog gue Di segmen terakhir ini Saya hanya mau menjelaskan ya Intinya begini Intinya saya bukanlah Pendukung Anies Baswedan menjadi Capres 2004 Bukan Partai saya Gerindra Tidak mendukung Saat ini ya Tidak mendukung Anies Baswedan menjadi Capres 2024 Artinya apa? Ya sebenarnya Saya juga bisa aja gitu Menjelek-jelekkan JIS bisa banget Tapi itu menjadikan saya Menjadi orang yang tidak Objektif gitu Jadi Padahal nama tengah saya itu adalah Ahmad Dhani Objektif Plasetyo gitu Jadi Saya harus tetap menjadi Orang yang objektif Karena Itu memang nama tengah saya Objektif Jadi Untuk mereka yang Komplain Karena Fasilitasnya Sound system misalnya ya Ya itu perlu saya jelaskan Memang Konser kali ini tuh memang Kita berdarah-darah Karena Kalau ada Salah Satu hal yang kurang Sempurna Itu Pembelaan dari kami adalah Karena kami Itu Ijinnya Itu baru keluar Hamin 2 Jadi Jadi Untuk orang-orang Ijo pasti tahu Bagaimana persiapan Hamin 2 Bisa menjadi sempurna Kecuali Ijinnya kita udah dapat Dari 3 bulan yang lalu Kita dapat izin Kita akan menjadikan Ini menjadi sempurna Ini menjadi tidak sempurna Karena memang Ijin tuh hampir harus Juga dicabut Ada petinggi Polri Yang meminta Kapolresta Jakarta Utara Untuk Tidak memberikan izin Kepada Dewa 19 Manggung di Acara JIS ini Pada tanggal 4 Februari Itu yang menjadikan Semuanya itu Menjadi tidak Perfect Ya Terutama yang Sound system Karena Mendidikan sound system lagi Itu butuh berhari-hari Sementara Ijin tuh baru keluar Hamin 2 Atau Hamin 3 Saya lupa Jadi Persiapannya memang Tidak menjadi matang Karena Kita punya masalah Masalah izin Ada petinggi Polri Yang mau Mencabut izin Sudah memerintahkan Kepada Kapolresta Jakarta Utara Untuk mencabut izin Sehingga kita kewalahan Dan kita tidak menjadi sempurna Karena persiapannya Menjadi tidak lebih matang Karena ini jadi apa enggak Jadi apa enggak Jadi Kita berharap Suatu saat Saya yakin Seandainya Ya Seandainya Acara ini dilangsungkan Di JIS lagi Tahun depan Saya jamin Pasti rame lagi Karena apa Karena memang Dewa 19 Dan JIS itu punya Magnit yang kuat Jadi Suksesnya acara ini Tidak hanya dari Dewa 19 nya Tapi JIS nya ini Juga menjadi magnet Karena apa Karena Bangsa Indonesia ini Belum pernah punya Stadion yang seperti JIS Orang bangga Foto di depan JIS Orang bangga Dateng Capek Ya Berkeringat Jalan kaki Capek pulang Sampai jam 4 Itu menjadi enggak masalah Yang mempermasalahkan Orang yang mungkin Enggak nonton Orang yang Kalau ditanya Dia pulang Sampai rumah Jam 3 Jam 4 Kalau ditanya Kalau ada lagi Tahun depan Nonton lagi enggak Pasti nonton lagi Karena Karena magnetnya terlalu kuat Antara Dewa 19 Dan JIS ini Magnitnya kuat banget Jadi Jadi Saya yakin Kalau misalnya Diadakan konser ini Tahun depan lagi Saya yakin Saya yakin Ini bakal menjadi Acara tahunan Annual Yang orang Ini Kemarin 70 ribu Yang nonton Masih ada Masih ada 70 ribu lagi Yang di luar Yang belum nonton Yang pengen nonton Dan mereka Enggak terlalu peduli Mau jalan kaki Mau pulang pagi Enggak terlalu peduli Jadi Untuk orang yang Mempermasalahkan Pulang pagi Jam 4 Itu menurut saya Mungkin Jangan-jangan Dia enggak nonton Kalau udah nonton Sebenarnya Kalau ditanya Mau nonton lagi Ya pasti mau nonton lagi Karena Momen-momen Seperti itu Enggak mudah Bisa menyaksikan Yang namanya Apa ya Kemarin itu kan Bukti bahwa Baladewa Baladewi itu Tertib Bayangin aja Tidak ada satupun Orang yang bingsan Jadi Kemarin itu Pembuktian Bahwa bangsa ini Sudah maju Nonton musik Tertib Lighting bagus Musik bagus Gedung bagus Jadi yang lain-lain Seperti Macet Terus ada Pintu masuk Dan lain Teknis kecil-kecil Tidak terlalu Dipikirin Saya rasa Jadi Saya yakin Tahun depan Diadain lagi Dewa 19 DJ Saya yakin Rame lagi Saya yakin 70 ribu orang Yang belum nonton Akan nonton Karena mereka Merasakan Bagaimana sih Menjadi bangsa yang maju Bangsa yang tertib Bangsa yang maju Di dalam dunia musik Maupun di dalam dunia panggung Gitu Jadi Untuk mereka yang Terlalu banyak Terlalu tidak objektif Saya rasa Akan malu sendiri Gitu Karena Karena Ya Jadilah orang yang objektif Jadilah orang yang objektif Seperti saya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadilah orang yang objektif